Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 6 dari buku Kurikulum Merdeka di Unit 6, My Friends Experience. Kita akan membahas Read and Answer pada halaman 58 sampai dengan 59. Yuk ikutan promoles bahasa Inggris online, khusus subscribers online kelas 101 official BILS-nya hanya Rp150.000 per bulan untuk kelas reguler. Daftar sekarang yuk, klik link yang ada di deskripsi ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas Read and Answer, artinya baca dan jawab. Read the text and answer the question. Maaf ya adik-adik ya, Kak Rina lagi batuk. Read the text, baca teksnya and answer the questions dan jawab pertanyaannya. Nah ini tuh di bawah ada bacaannya ya, terus ini ada gambarnya untuk bercerita tadi. Nah kita sekarang ke teks dulu. Minggu kemarin dia melakukan banyak aktivitas. After she got up and prayed subuh, setelah dia bangun dan sholat subuh, she washed her bike in the garage. Dia mencuci sepedanya di garasi. Then she watered the flowers. Dan dia menyiram tanaman, apa menyiram bunga-bunganya. Tanaman bunga ya. At 8 o'clock, di jam 9, she had breakfast with her family. Dia sarapan dengan keluarganya. In the afternoon, she went to supermarket with her mother by a motorcycle. Dia pergi ke supermarket dengan ibunya menggunakan motor. In the evening, pada malam hari, she watched TV with her family. Dia menonton TV dengan keluarganya. It was a happy Sunday for her. Itu adalah hari Minggu yang membahagiakan baginya. Sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Who is my friend? My friend Aisyah ya. What did she do in the morning? What did she do ini ada cukup banyak jadi? Oh gini, disini tuh kita jawabnya. What did she do in the morning? Prayed subuh. Prayed subuh. And washed her bike. Gak muat nih. Her bike. Where did she wash her bike? Dimana dia mencuci sepedanya. In the garage ya. In the garage. When did she have breakfast? At 8 o'clock. At 8 o'clock. What did she do in the afternoon? Apa yang dilakukan di sore? Ya, went to supermarket. Lalu, who did she go to supermarket with? Dia pergi ke supermarket dengan siapa? Her mother, ibunya. Terus, how did she go to the supermarket? Dia buy motorcycle. Buy? Buy a motorcycle. What did she do in the evening? In the evening, she watch TV. Terus, who did she watch TV with? Her family. Was it a happy Sunday for Aisyah? Yes, it was. Oke, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Yuk ikutan promo les bahasa inggris online, khusus subscribers online class 101 official. Biaya lesnya hanya Rp150.000 per bulan untuk kelas reguler. Daftar sekarang yuk! Klik link yang ada di deskripsi ya. Yuk di subscribe dulu. Klik loncengnya, like, dan share juga ya. Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa inggris di Learning Language Academy dan follow IG dan Facebooknya juga di atonlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.